Barang bukti berupa obat-obatan, barang bekas serta 484,74 gram sabu-sabu ini disita Pol Airut Polres Nunukan dari Tangan Edy alias Bokoi. Pelaku ditangkap di Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara, sesaat setelah kapal yang ditompanginya bersandar usai menempuh perjalanan dari negara tetangga Malaysia. Kasat Pol Airut Polres Nunukan, Ibtu Muhammad Ibnu menyatakan, semua barang sitaan ini akan dibawa pelaku ke Palu Sulawesi Tengah. Dari pengakuannya, ia hanya orang suruhan, sedangkan pemiliknya berada di Sulawesi Selatan. Banyak barang di situ, biasa ada ruput balau, ada yang berada di Sulawesi, ada yang agama juga kan saya datangin lah, kita buka satu contoh sampel, mereka ditemukan yang ada kosmetik ini, kosmetik, mereka berberian. Jadi yang barang di situ kami bawa semua, kalau kita lakukan pemeriksaan terhadap pengurusnya, pengurus barang ini, mereka hanya bilang bahwa ini memang sebagai dasar angkut kapal ini, dasar angkut, setahunnya seperti itu. Dan orang yang membawa barang ini dari menurutkan ke kapal pun juga seperti itu. Apapun dalihnya, ancaman pidana 20 tahun kini membayangi Edi alias Bokoi. Ancaman cukup berat ini akan dihadapinya karena dari barang bukti tersebut didapati narkoba. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara. Banyak 1.300 tablet dan 3 buah karung.